Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Hari ini sudah kita saksikan rapat dari anggota DPR yang mereka berusaha untuk mengajukan hak angket yang dugaanku ini akan segera terjadi karena kalau kita lihat dari Undang-Undang yang mengaturnya, Undang-Undang No. 17 tahun 2014, salah satu syaratnya adalah hak angket tersebut bisa dilakukan dengan syarat adalah minimal 25 anggota DPR yang setuju dan lebih dari satu fraksi. Yang jelas ada fraksi yang cukup besar di DPR kita seperti PDIP, terus juga PKB, itu saja sudah dua fraksi, sudah lebih dari satu. Jadi ini hanyalah masalah waktu akan segera terjadi. Kalau aku lihat sih ada beberapa hal yang dinilai, masyarakat itu menilai bahwa, dan beberapa pengamat ya bilang bahwa kalau untuk hak angket ini sepertinya banyak yang setuju. Pihak satu sama lain sepertinya mereka adalah sepakat, terutama adalah pihak yang merasa dirugikan, yang tidak memenangkan Pilpres di 2024 ini. Tetapi walaupun mereka setuju dan juga sepakat, sepertinya mereka memiliki tujuan yang berbeda. Maksudnya gimana? Mungkin di kubu yang ini yang sama-sama mengajukan hak angket, tujuannya adalah untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Atau di kubu yang lain adalah tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Atau ada hal-hal yang lain lagi atau bahkan semuanya. Suka tidak suka ini yang sedang terjadi dalam proses hak angket. Salah satu anggota DPR yang cukup vokal memberikan statementnya hari ini, kalau aku lihat adalah dari anggota DPR, fraksi PKB Jateng, Lulu Nurhamida. Dikatakan bahwa ini adalah pemilu yang paling brutal dan semenyakitkan itu selama hidup saya. Ada relasi kuasa, mobilisasi sumber daya pemerintah untuk dukungan paslon tertentu. Salah satu statementnya adalah seperti itu. Coba kita lihat cuplikannya pada saat dia berbicara dalam rapat anggota DPR hari ini. Pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Lebih halus ya. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Dimana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Etika dan moral di titik minus bukan lagi nol. Tetapi kita lihat kan di backgroundnya ya, ini dunia politik teman-teman. Hari ini mungkin mengkritik, besok mungkin mendukung. Itu adalah hal yang sangat potensi terjadi, bisa terjadi dalam dunia politik Indonesia. Beliau ini, bululukan anggota DPR dari fraksi PKB Jateng. Dan PKB itu adalah salah satu partai yang mengusung untuk pasangan nomor urut satu, Anis dan juga Amin. Jadi kita bisa ngerti bahwa Yan Amin juga politik ya, kalau bisa ditemukan apapun, yang untuk menyerang lawannya, itu yang akan dilakukan. Ditambahkan lagi, selain ada beberapa hal tersebut, politisasi bansos dan berbagai kecurangan. Itu yang diduga katanya dilakukan oleh ya, langsung aja to the point adalah Presiden Jokowi kan. Silent Majority, saya kira akan sepakat dengan hak konstitusional DPR, yakni adalah hak angket. Gimana, Silent Majority ya, kita-kita, rakyat jelata, apakah kalian setuju dengan hak angket tersebut? Dan ini yang akan mengakhiri desas-desus yang tak perlu, katanya bululu. Inilah fungsi kita yang sedang ditunggu rakyat Indonesia. Oke, untuk bagian ini sebenarnya, ya memang ini adalah hak konstitusinya dari anggota DPR, tetapi jujur ya, secara pribadi, dengan melihat bahwa anggota DPR itu adalah perwakilan dari partai politik, aku tidak yakin ya, mereka ini beneran menyuarakan untuk mencari kebenaran. Tetapi mungkin aja, mereka hanya menyuarakan, sesuai dengan kepentingan dan tujuan target dari partai politik yang masing-masing. You know what I mean? Di Indonesia itu ada sebagian yang mengatakan bahwa, kalau kamu sudah menjadi kader partai politik, apapun jabatan kamu, DPR kek, atau sebagai ketua komisaris di BUMN kek, atau bahkan sampai presiden kek, ya kamu juga harus menjadi, apa ya, tangan kanannya atau tangan panjangnya dari partai politik tertentu yang mengusungnya. Itu adalah sebuah konsekuensi logis, pada saat kita berada di bawah naungan partai politik tersebut. Dan aku tidak yakin bahwa, kalau memang beneran hak angket ini sepertinya akan terjadi, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, I don't think so. Mungkin ada beberapa tujuan, yang pertama adalah, menggulingkan Presiden Jokowi. Bahkan dalam rapat hari ini pun juga, di luar gedung DPR, itu juga aksi ada sekitar, aku cek di sosial media, tidak terlalu banyak, mungkin ada sekitar seratusan ya, aksi demonstrasi, yang mereka ini meneriakan adalah, untuk mendukung hak angket. Ada kata-kata yang aku dengarkan, dari salah satu oratornya bilang bahwa, ambisi kekuasaan untuk dinasti keluarga Jokowi, ini harus segera dihentikan. Nah, aku menangkap dengan statement ini, kayaknya sih, salah satu tujuan hak angket ini adalah, untuk mendiskualifikasi Gibran. Karena kan sudah ada keputusan dari MK, bahwa ternyata memang, ada pelanggaran yang dilakukan, pada saat Gibran itu lolos, menjadi calon wakil Presiden saat itu. Tetapi, memang secara aturan mungkin aja, ada etika yang dilanggar. Ini kan masalah etika ya, bukan masalah hukum. Kalau etika itu ya, bagian yang serba subjektif. Ya, etika itu secara simpelnya, nggak usah ngomongin hukum ya. Misalnya, kayak di Indonesia, di Thailand ya. Di Thailand itu, kita harus etikanya, pada saat kita ketemu sama Raja, kita harus sujud, harus mencium gitu kan ya. Harus duduknya, tidak boleh lebih tinggi, dibandingkan Raja, ataupun juga berdirinya. Tetapi, etika tersebut, tidak berlaku di Indonesia. Kita kayak apa aja gitu, siapapun kamu ya, kita sejajar. Ini kan hal yang sangat subjektif. Kalau secara pribadi, mengenai isu, kenapa Gibran tidak boleh, mencalonkan diri, sebagai calon wakil Presiden, karena aturan adalah usia minimal 40 tahun, well, to be honest, sekarang sih kayaknya udah nggak relevan lagi ya. Aku lebih setuju adalah, ya, bukan tentang usia mungkin ya 30 tahun, bahkan di bawah 30 tahun, kalau seseorang tersebut punya capabilities, ya nggak masalah. Sama lah kayak, lowongan kerja di Indonesia, sama di luar negeri. Kalau lowongan kerja di Indonesia tuh, maksimal usia 25 tahun, maksimal usia 27 tahun. Tapi kalau di luar negeri, usia berapapun, atau yang penting sudah bukan lagi anak-anak, kamu punya kemampuan, ya kamu bisa kerja gitu. Karena, kalau konteks yang mengenai pekerjaan tadi, dengan syarat usia, kan orang yang butuh makan tuh, bukan cuma usia yang, di bawah 27 tahun, usia 40, 50 tahun pun, juga punya, kebutuhan yang sama. Jadi, kalau secara kontennya, aku sih tidak terlalu mempermasalahkan ya, Gibran maju sebagai calon wakil Presiden, karena yang dilanggar, adalah mengenai etika tersebut. Ini demokrasi yang just dan sebagainya, just to be honest aja, yang menginginkan Gibran sebagai calon wakil Presiden, kalian bisa cek, di jejak digital, Puan Maharani, salah satu kader dari PDIP pun, juga pernah memberikan keterangan bahwa, ya kalau memang nanti dari MK, mengizinkan Gibran, menjadi calon wakil Presiden, nanti kita bisa bicarakan. Waktu ditanya sama wartawan, potensi Gibran, saat itu desa-desusnya, akan diangkat menjadi calon wakil Presiden, dari partai PDIP, tetapi ternyata itu tidak terjadi, dan kemudian Gibran malah menjadi calon wakil Presidennya, dari Prabowo. Jadi, jujur ya teman-teman ya, kalau orang ngomongin masalah kejujuran, keadilan, are you sure, beneran mau mencari keadilan, atau hanya menjadikan isu tertentu, untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, kemudian juga dalam rapat hari ini, ada isu yang dibahas, adalah mengenai makan siang gratis ya, yang ini kan salah satu program, yang diusung oleh calon Presiden terpilih kita, yang dugaannya ini sudah mengarah ke Prabowo Gibran sih, karena angkanya kan sudah lebih dari 50% kan ya, dinilai adalah tidak etis, dan tidak etisnya tersebut kan belum ada peresmian ini dari KPU-nya, bahkan diduga juga akan menggunakan dana BOS, bantuan operasional sekolah, dan juga sudah dilakukan pilot project, seperti yang dilakukan di Tangerang. Pertama begini, apakah etis atau enggak? Menurut aku sama juga, ini masalah subjektivitas. Etis atau enggak ya mungkin, karena sudah dicocokkan ya, ya sudah jelas lah, kemungkinan besar, mereka yang akan menjadi presiden, dan juga wakil presiden, dibahas, tetapi sayangnya adalah, sebagian orang menilainya kan mereka belum tentu kepilih, belum tentu menang gitu. Bisa aja dua putaran, pemilihan presiden kita. Kenapa dibahas sekarang, etis enggak etis, itu subjektif. Kalau bagi aku pribadi ya, ya enggak masalah sih, selama yang ngebahasnya itu, hanya di faktor-faktor yang eksternal doang, hanya omongan-omongan kosong doang, pepesan kosong, tidak dijadikan bahan dalam rapat kabinet, kan tidak masalah. Dan itu pun aku lihat, belum ada sampai ke rapat kabinet, ngebahas anggaran buat ini, buat itu kan tidak untuk masalah, program yang makan siang gratis tersebut kan ya. Emang ada beberapa isu bilangnya, bahwa akan menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Jujur, dana BOS itu menurut aku juga banyak kebocorannya, teman-teman, cek aja lah kasus BOS di Indonesia itu, yang dugannya, ada siswa fiktif, ada kegiatan-kegiatan fiktif, ya tidak masalah, kalau memang dana BOS tersebut, akan jauh lebih bermanfaat, untuk siswanya, kan tidak masalah, karena dana BOS itu ya, setahu aku, itu uangnya, satu siswa itu, mendapatkan uang dari 800 ribu, sampai 1,9 juta rupiah, tergantung di mana dia tinggal, dan kebutuhannya apa aja. Karena kalau tinggalnya di Jakarta, mungkin dengan biaya hidup yang lebih mahal, otomatis komponen-komponennya juga lebih mahal. Jadi menurut aku, kalau ada yang teriak-teriak, waduh, dana BOSnya jangan diutak-atik dong, apa curiga, apa jangan-jangan mereka selama ini yang menikmati, dana BOS yang diduga dilakukan korupsi, korupsi, nepotisme, mereka terbagi-bagi kuenya, ya ada juga yang mengarah ke sana. Yakinlah, nggak usah munafik, coba teman-teman di Indonesia, yang tahu ketua yayasannya, abis dana BOS, langsung liburan, keluar negeri, atau bahkan membeli barang-barang mewah, gara-gara dana BOS, dan siswanya tidak mendapatkan apapun, itu banyak loh, terjadi di Indonesia, yang mungkin ada juga yang benar, tapi ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian juga di sisi lainnya, ada keterangan dari Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institut, yang mengatakan tentang isu mengenai Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang diduga ini adanya penghitungan yang dicurangi, karena tiba-tiba angkanya itu bisa naik, signifikan, 1% itu menurut mereka signifikan, karena untuk partai sekecil itu, dan dibutuhkan 4% ya, agar ada perwakilan PSI dalam parlemen nanti. Ini menurut Halili Hasan adalah, kita sudah bisa menduganya, ini adalah 3 agenda utama Presiden Jokowi sebelum Pilpres. Pertama adalah untuk memenangkan paslon nomor urut 2, yang kedua adalah untuk menoloskan PSI ke parlemen, dan ketiga adalah untuk menggerus suara PDIP. Kesannya, memang ada sebagian yang layak untuk diperdebatkan, tetapi sekali lagi, kekuasaan seorang Presiden Jokowi ini kan, walaupun dia menggunakan berbagai macam strategisnya, pada akhirnya adalah masyarakat yang menilai. Maksudnya gimana? Ya, kita just being realistic and fair ya, banyak dari semua partai politik, menggunakan segala macam daya upayanya, untuk membuat masyarakat itu simpati dan juga kagum. Tetapi pada akhirnya, apakah masyarakat itu mau memilih atau tidak, itu kan hak kita. Sama lah seperti para caleg, yang sekarang juga banyak yang protes, banyak yang marah-marah ke dapilnya, bahkan apa saja yang diberikan, mulai dari uang, ataupun juga fasilitas di kampung-kampungnya, pada saat hasilnya tidak sesuai dengan harapannya, itu semuanya diminta balik lagi. Artinya apa? Mau kamu ngasih apapun ke masyarakat, selama masyarakat menilainya adalah tidak suka, tidak mau memilih, ya tidak akan bisa dipilih. Indonesia itu berbeda sama Thailand ya. Indonesia itu nggak bisa orangnya itu dikasih tahu A, B, C, dan D, nurut, itu susah teman-teman. Berbeda sama masyarakat kayak di Thailand, kalau atasannya, atau rajanya, atau perdana menterinya ngomong A, mayoritas itu akan nurut, walaupun di hatinya ngeruto. Tapi kalau di Indonesia, apalagi untuk pilpres seperti ini, mereka mah nggak peduli, lo ngasih gue apa, ya terima-terima aja, tapi di hari pencoblosannya, suka-suka akulah milih yang mana. Nah, so, ini adalah perdebatan mengenai hasil Pilpres 2024, dengan segala macam dramanya. Kita akan terus update bagaimana kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.